Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Tantanugraha NIM 2003070 dari Program Studi Pendidikan Multimedia Universitas Pendidikan Indonesia Di sini saya akan melakukan pemakaian Akan memakai, akan mencoba Aplikasi yang saya buat Di mana aplikasi yang saya buat ini Bernama aplikasi Foodgrave Di mana aplikasi Foodgrave ini Ditujukan untuk memberikan Pemahaman sebagai media edukasi Bagi masyarakat umum Mengenai food photography Nah, untuk pembuatan dari Atau pengembangan dari aplikasi Foodgrave ini Saya kembangkan, saya develop Di Apache NetBean IDE 13 Lalu untuk desain dari UIUX Pada tampilan aplikasi ini Saya kerjakan pada Figma Nah, pertama-tama untuk bisa Berselancar menggunakan aplikasi ini Pertama-tama kita masukkan, kita inputkan nama kita terlebih dahulu Akan di sini namanya Tantanugraha Nah, selanjutnya kita klik sign Nah, nanti ada Sebuah, apa ya Halaman pembukaan gitu ya Di mana, halo Tantanugraha Selamat belajar fotografi Selanjutnya kita klik Pilihan next ini Dan di Setelah kita klik pilihan next itu Nanti kita akan berada pada Tampilan home Di mana pada tampilan home ini Akan ada beberapa button atau tombol yang dapat kita gunakan Untuk membelajahi aplikasi ini Di mana yang pertama ada tombol learn Yang kedua ada quiz Yang ketiga ada disclaimer Dan yang keempat ada tombol excite Atau kembali ke Tampilan sign Atau masuk Nah, pertama-tama kita coba terlebih dahulu Untuk Tombol yang learn ini Nah, di tombol yang learn ini Kita akan mempelajari Teknik food photography Berdasarkan teori Yang saya himpun dari sumber-sumber literatur Nah, pertama disini ada Pengertian dari food photography itu sendiri Disini ada tombol back Sama next Kalau next itu ke halaman selanjutnya Kalau back itu ke sebelumnya Kita lanjut Selanjutnya disini ada Bagaimana cara kita Untuk bisa menghasilkan Karya food photography yang baik Selanjutnya Bagaimana kita memahami Exposure Atau segitiga exposure Dalam fotografi Bahwasannya itu merupakan Sebuah fungsi yang penting Dalam karya yang akan kita buat Nantinya Nah, selanjutnya Ada penjelasan mengenai aperture Salah satu bagian dari Segitiga exposure Yang kedua ada shutter speed Lalu ada ISO Nah, selanjutnya Ada penjelasan mengenai basic lighting Kita lanjut Ada penjelasan mengenai arah cahaya Lalu ada penjelasan mengenai angel Yang digunakan Lalu ada penataan mini studio Dimana penataan mini studio ini Dapat digunakan Ketika kita ingin melakukan Sebuah teknik fotografi Pada produk kita Dan penataan mini studio ini Sangat mudah sekali Karena alat dan bahan Atau perangkat yang digunakan itu Sangat mudah ditemukan Di sekitar kita Nah, selanjutnya Kita melakukan praktek Teknik fotografi Berdasarkan Berdasarkan Langkah-langkah yang ada Nah, seperti ini Langkah-langkahnya Nah, selanjutnya Ini adalah hasil Dari praktek kita Menggunakan teknik fotografi Dengan memfoto Salah satu produk makanan Dari berbagai sudut pandang Atau angel Nah, selesai kan Kita diarahkan kembali Ke halaman utamanya Nah, misalkan selanjutnya Kita akan melakukan kuis Di sini kita klik kuis Di sini ada roles Dari kuis itu sendiri Dan ini adalah Soal kuis nomor pertama Dimana kuis ini itu Berbentuk pilihan ganda Sehingga kita harus memilih Salah satu dari Empat pilihan jawaban ini Kita pilih ya K-sensor terhadap cahaya Merupakan fungsi dasar Dari I-ISO Yang kedua Karakter cahaya Pada lampu belajar Yang digunakan Untuk pilihan fotografi Cenderung bertektur Keras Angle foto Normal berpisar Antara 30-60 derajat Selanjutnya Arah cahaya Membuat foto Apalagi terkesan Tiga dimensi Dari arah samping Jenis lampu Yang dapat menggantikan Cahaya matahari Adalah lampu softbox Next Disini ada pertanyaan terakhir Yang tidak akan masuk penilaian Bahkan kita pilih yang A ya Dan kita langsung Klik result Untuk melihat hasilnya Dan disini terlihat Kita betul berapa Atau salah berapanya Kita klik ok Akan kembali ke Halaman utama home ini Dan kita klik disclaimer Disana ada Sumber yang kami Yang saya gunakan Dalam perancangan Aplikasi ini Lalu kita back Dan kita excite Akan kembali Ke halaman yang masuk ini Mungkin sekian penjelasan dari saya Mohon maaf Apabila terdapat banyak kekurangan Bila kita berkuali idea Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton